Nah, jadi bagaimana nih kita bisa mendeteksi dengan cepat apakah kita mengalami gangguan fungsi ginjal atau tidak? Nah, dari Kementerian Kesehatan sendiri memberikan tips nih yang cukup bagus nih, yaitu dengan singkatan namanya CERDIK. Jadi ada 6 poin. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Kalau kita mau melihat sendiri di rumah juga bisa. Misalnya kita coba sering perhatikan kalau kita kencing. Apabila ada perubahan pada buang air kecil kita, misalnya yang tidak biasa. Nah, misalnya buang air kecil kita jadi sering berbuih. Berbuih itu bukannya berbuih yang biasa ya. Kalau misalnya baru bangun tidur, terus buang air kecilnya berbuih, dan berbuihnya itu nggak lama, ya itu mungkin masih sesuatu yang normal. Tapi kalau misalnya berbuihnya lebih dari biasa sampai seperti kayak telur, nah itu mungkin kita mesti hati-hati tuh. Maksudnya kayak telur yang dikocok tuh ya, busanya kan banyak. Nah, kita udah mesti hati-hati. Mungkin kita mengalami gangguan ginjal atau yang mengalami kebocoran daripada ginjal. Nah, lalu kita juga lihat apakah frekuensi buang air kecil kita ini terganggu, misalnya lebih sedikit, gitu ya. Atau malah kayak lebih banyak dari biasanya, tapi sepertinya kayak buang air kecilnya sering, tapi maksudnya bolak-balik sering, gitu. Nah, itu kita juga mesti hati-hati. Jangan-jangan kita mengalami gangguan fungsi ginjal, gitu. Lalu kalau misalnya ada tanda-tanda, misalnya kita mengalami lemah, lesu yang berkepanjangan, sepertinya kita juga kelihatan pucat, kehilangan nafsu makan, tidak mau makan. Ya, memang itu gejalanya sih tidak spesifik. Tapi kita juga harus waspada. Jangan-jangan itu juga salah satu dari gejala yang mengarah kepada gangguan fungsi ginjal. Karena kalau misalnya fungsi ginjal seseorang itu sudah turun, dan racun-racun istilahnya ya, yang ada di dalam tubuh kita tidak bisa disaring dan dikeluarkan oleh ginjal, maka racun-racun tersebut akan menetap di dalam tubuh kita dalam waktu yang cukup lama. Dan itu juga akan mengakibatkan gejala-gejala seperti tadi, lemah, lesu, pucat, kehilangan nafsu makan, atau mual-mual. Atau kan bisa seperti gatal-gatal. Nah, itu kita juga sudah harus waspada. Tapi memang yang paling mudah untuk kita lakukan adalah dengan memeriksa urin kita, atau memeriksa kencing kita. Apabila ada gangguan, ya sebaiknya kita segera berobat ke dokter. Lalu, untuk memeriksaannya sendiri, untuk memeriksaan laboratorium, ada dua yang penting yang harus diperiksakan. Nah, kita bisa memeriksakan, yaitu kreatinin. Kreatinin itu diambil di darah, dan kita akan memeriksa yang namanya laju filtrasi glomerulus. Jadi nanti dari situ dokter akan menilai, apabila laju filtrasi glomerulusnya itu masih bagus, masih tinggi, berarti bisa dianggap kalau fungsi ginjala masih bagus. Tapi kalau misalnya laju filtrasi glomerulusnya mengalami penurunan, ya berarti memang ada sesuatu yang harus diperiksa lebih lanjut. Nah, karena kita tadi berbicara tentang urin, berbicara tentang kencing, nah sudah sewajarnya juga urinnya diperiksa di laboratorium. Nah, urinnya itu tujuannya untuk memeriksa apakah ada protein atau albumin yang berbebihan keluar daripada kencing. Nah, kalau itu sudah terjadi, nah berarti harus dilihat lebih lanjut. Apakah memang ada gangguan ginjal yang menetap, atau ada gangguan ginjal seperti ginjal bocor. Nah, selain protein, dokter juga akan melihat apakah ada darah yang berlebihan, ya, dinilai dari eritrositnya. Atau misalnya ada gula atau glukosa yang keluar terlalu banyak. Nah, kurang lebih itu. Atau ada hal-hal yang bisa diperiksa, misalnya dokternya ada curiga batu. Misalnya dari kencingnya itu ada kristal-kristal yang memang bisa mengarah ke hal tersebut. Nah, itu nanti dokter akan menilai dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, selain dua tersebut, kalau misalnya memang dikasih untuk pemeriksaan ultrasonografi atau pemeriksaan USG pada ginjal, itu juga akan dikerjakan supaya dilihat apakah memang ada gangguan daripada struktur ginjalnya. Nah, kalau ada gangguan dari struktur ginjalnya, baru didiskusikan lebih lanjut untuk tata laksana yang selanjutnya. Sering kali, saya sering lihat nih, kalau misalnya ada mereka yang mau medical check up, ya, usianya masih muda, gitu ya. Kadang-kadang tuh pemeriksaan fungsi ginjal tuh suka terlewat, gitu ya. Mungkin karena dianggap ya, kalau masih muda, fungsi ginjalnya aman lah, gitu ya. Padahal sebenarnya tidak begitu. Jadi, kalau misalnya memang teman-teman semua mau medical check up, ya, memeriksa secara menyeluruh, sebaiknya pemeriksaan seperti kreatinin dan pemeriksaan urin itu juga harus ada. Karena seringkali, gangguan fungsi ginjal itu, gejalanya tuh seperti tidak ada, gitu. Tadi kan saya berbicara gejala-gejala yang sudah terjadi kalau fungsi ginjalnya menurun. Nah, kalau fungsi ginjalnya belum menurun secara signifikan, seringkali tuh gejalanya nggak ada. Jadi, sering dibilang itu penyakit ginjal itu silent killer, gitu ya, atau silent disease. Karena gejalanya itu seringkali nggak ada, dan kalau sampai amit-amit gejalanya muncul, biasanya itu fungsi ginjalnya sudah turun lumayan jauh. Jadi, jangan sampai kalau kita mau melakukan medical check up, pemeriksaan urin, atau pemeriksaan kreatinin itu terlewat. Karena kalau misalnya ada hal yang mengindikasikan gangguan fungsi ginjal, sebaiknya itu dilanjutkan untuk konsultasi ke dokter. Apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut, atau tata laksana lebih lanjut. Nah, dari Kementerian Kesehatan sendiri memberikan tips nih, yang cukup bagus nih. Yaitu dengan singkatan namanya CERDIK. Jadi, ada 6 poin. Yaitu cek kesehatan secara rutin, lalu enyahkan asap rokok, lalu rajin aktivitas fisik, kemudian diet yang seimbang, diet yang cukup, gitu ya. Lalu, jangan lupa sirat yang cukup, dan yang terakhir adalah kelola stres. Nah, jadi memang hal-hal tersebut adalah hal yang sangat penting, supaya kita bisa mencegah terjadinya fungsi ginjal. Tadi seperti yang saya bilang nih, cek kesehatan itu merupakan suatu yang rutin harus dikerjakan. Jangan tunggu sampai usianya sampai agak tua, gitu. Ya, harus dikerjakan dari sekarang, karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan, penyakit ginjal itu bisa saja menyerang usia muda. Jadi, kita harus aware dari awal, supaya kita nggak terlambat, ya. Lalu, enyahkan asap rokok. Ini bukan saya yang bilang, loh. Ini dari penelitian, dari dokter-dokter juga sudah bisa melihat, kalau asap rokok atau rokok itu sendiri juga berpotensi untuk merusak ginjal. Bukan berarti bisa langsung, bisa saja merusak ginjal langsung, tapi kan memang rokok sendiri juga berpotensi untuk menimbulkan penyakit-penyakit seperti darah tinggi, sakit gula, penyakit jantung, kolesterol, yang tentunya nanti juga bisa berujung pada gangguan fungsi ginjal. Jadi, itu juga harus dihanyakan, ya. Lalu, rajin aktivitas fisik, ya. Olahraga yang disarankan itu adalah olahraga aerobik, atau olahraga yang pengeluaran energinya konstan. Kurang lebih 30 menit satu hari, lalu 120 sampai 150 menit satu minggu. Jadi, nanti teman-teman bisa hitung sendiri, tuh, kira-kira, ya. Dengan aktivitas fisik itu, kita harapkan badan kita tetap sehat, ya. Lalu, diet. Diet juga harus diet yang seimbang, ya. Jangan kebanyakan sering makan daging, lalu makan makanan yang berlebihan, maksudnya makan makanan yang berlemak, makan yang berkolesterol tinggi, makan asam urat, atau minum-minum suplemen yang tidak disarankan oleh dokter. Nah, maksudnya harus konsumsi ke dokter. Tadi seperti yang saya bilang, kalau kita mengkonsumsi misalnya nih, suplemen kalsium yang terlalu banyak, bisa saja itu bisa berujung pada batu, yang akhirnya bisa merusak ginjal kita juga. Jadi, kita juga harus hati-hati, ya. Kemudian, istirahat cukup. Ya, itu sudah menjadi hal yang kita ketahui, lah. Kalau kita bisa istirahat yang cukup, kita punya tidur waktu yang cukup, ya, kita nggak stress, itu juga bisa membantu supaya metabolisme kita stabil. Ya, kalau metabolisme kita terganggu, ya, kadang tinggi, kadang turun, ya, bukan cuma ginjal sih yang rusak, yang lain juga bisa rusak. Jadi, kan, kita juga harus menjaga itu. Yang tadi juga, ya, itu istirahat yang cukup, juga termasuk dalam yang terakhir tadi itu, ya, yaitu mengelola stress. Ya, kalau kita bisa mengelola stress, tadi seperti yang saya bilang, metabolisme kita bisa stabil. Kalau nggak naik turun itu, ya, kita bisa mencegah supaya badan kita juga nggak tambah rusak, badan kita tetap sehat, dan tentunya, ginjal kita juga bisa tetap sehat. Nah, selain cerdik tadi, hal yang juga tidak boleh kita lupakan adalah minum air, ya. Jangan malas minum air, ya. Karena sudah terbukti, kalau kita minum air yang cukup, hidrasi dengan cukup, jumlah cairan di dalam tubuh kita itu terjaga dengan baik, fungsi ginjal kita juga bisa akan stabil, ya. Untuk usia-usia yang masih muda, disarankan memang minum air itu, kalau kita sering baca atau kita sering lihat, ya, itu kurang lebih 8 gelas sehari. 8 gelas sehari itu adalah 2 liter sehari, ya. Jadi, bisa 2 sampai 2,5 liter sehari, ya. Kalau usianya masih muda, memang kita nggak perlu takut untuk minum banyak air. Jadi, selama fungsi ginjal kita masih baik, kita tidak boleh takut untuk minum air. Ya, sekitar 2 sampai 2,5 liter nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya memang kita ada aktivitas yang berlebih, misalnya kita berolahraga, keringat yang dikeluarkan terlalu banyak, kita bisa menambah jumlah airnya. Tapi ya memang kita nggak boleh minum air terlalu banyak. Karena kalau kita minum air terlalu banyak, katakanlah misalnya nih, kita dikasih tahu nih ya, sama orang harus minum air sampai 5 liter. Itu nggak benar, ya. Karena kalau kita juga minum air terlalu banyak, itu akan mengganggu dari metabolismo daripada elektrolit dan air yang ada di tubuh kita. Dan itu akan mengalami komplikasi yang berat. Bisa seperti kejang-kejang atau tidak sadar. Ya, jadi maksudnya minum air yang cukup, minum air yang banyak, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, tambahan nih ya, untuk orang-orang yang memang usianya sudah lebih tua, memang tidak disarankan untuk minum 2 liter lagi. Bukannya nggak boleh. Karena memang, cadangan air di dalam tubuhnya sudah semakin sedikit. Karena memang begitulah perkembangan daripada tubuh manusia. Jadi, kalau memang cadangan air di dalam tubuhnya sudah semakin sedikit, ya minumnya juga nggak boleh banyak-banyak. Karena kalau minumnya lebih banyak sedikit saja, ya juga bisa mengalami komplikasi seperti yang tadi saya sebutkan. Bisa juga jadi penurunan sadaran atau kejang-kejang. Nah, berapa jumlah air yang dibutuhkan? Ya, kurang lebih sekitar 1,5 sampai 1,8 liter. Nah, tapi itu memang berbeda-beda ya, antara usianya, antara aktivitasnya, dan juga kondisi tiap orang. Dan itu juga harus memperhatikan fungsi ginjal juga. Kalau memang seseorang tersebut sudah mengalami gangguan fungsi ginjal dan jumlah kencingnya menurun, memang minum air juga sudah tidak boleh banyak-banyak lagi. Apalagi juga kalau misalnya ada gangguan di jantung, di mana pompa jantungnya mengalami penurunan. Nah, itu juga minum juga nggak boleh banyak-banyak. Nah, berapa takaran yang cukup? Ya, sebaiknya konsultasi ke dokter, supaya bisa mengetahui berapa jumlah air yang cukup. Tapi, pesan saya, jangan meremehkan air putih. Ya, air mineral itu merupakan air yang paling baik untuk mencegah supaya kita tidak mengalami gangguan fungsi ginjal. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan saya tentang gangguan ginjal pada usia muda. Semoga bisa bermanfaat bagi Sobat Dokter Vito semua ya. Nah, kalau masih ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin dikonsultasikan, jangan sungkan ya untuk konsultasi ke tenaga medis, ke dokter, atau tenaga yang ahli, supaya bisa mendapatkan informasi yang tepat ya. Jangan ke tetangga sebelah, karena tetangga sebelah belum tetap tahu ya. Oke, sampai jumpa semuanya di kesempatan yang berikutnya. Dapatkan informasi medis langsung dari Dokter Vito dengan subscribe channel Youtube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kealamanan.